Hai kiss lovers selamat pagi bagaimana kabar anda hari ini semoga selalu sehat berbahagia dan pastinya bersemangat ya Senang sekali rasanya saya Conchita Caroline dapat kembali hadir untuk menjumpai anda dalam infotainment kesayangan anda dan keluarga Apalagi kalau bukan kiss pagi kisah seputar selebriti Langsung saja kiss lovers berita selebriti pertama pada pagi hari ini menghadirkan Fena Melinda yang tengah berbahagia Karena bisa merayakan hari kemenangan bersama dengan anak-anak tercinta Meskipun memang dikabarkan Mbak Fena sempat mengalami penurunan berat badan sampai 9 kg pada bulan Ramadan kemarin Namun benarkah di hari Raya Idul Fitri tahun ini Fena Melinda tetap mendoakan hal-hal baik untuk Ferry Irawan Kabar lainnya datang dari pasangan suami istri Alisa Subandono dan Duda Herlino yang agak sedikit kerepotan nih kiss lovers Di hari Raya Idul Fitri tahun ini karena ditinggal mudik oleh ART-nya Alhasil mereka berdua harus saling bahu-membahu mengerjakan tugas rumah tangga Tapi jangan salah mereka tetap kompak dan juga harmonis loh ya Kabar lain datang dari Virgo Un yang secara mengejutkan digosipkan memiliki hubungan gelap dengan wanita lain Dan kabar ini justru dibongkar oleh istrinya sendiri Kira-kira seperti apa informasi selengkapnya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita simak berikut sayangannya Senang sekali ya kiss lovers melihat kebahagiaan dari Fena Melinda dan juga para artis lain yang memang beritanya masih seputar kehangatan hari Raya Idul Fitri Salut juga loh aku sama pasangan Alisa Subandono dan Duda Herlino yang selalu adem-ayem saling gotong royong mengerjakan pekerjaan rumah tangga Ini baru nih ya suami istri yang ideal yang menjadi idaman dari banyak orang Ini tentunya sangat berbanding terbalik ya dengan Virgo Un yang justru kabar yang datang adalah kabar yang kurang baik Mudah-mudahan kedekatan atau hubungan gelap dengan wanita lain hanya merupakan isapan jempol belaka Dan bukanlah fakta yang sesungguhnya karena sayang sekali loh rumah tangga yang sudah dijalani bersama dengan istri tercinta Merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan baju baru atau baju lebaran tentunya sudah menjadi tradisi tersendiri di tanah air ya kiss lovers Masyarakat bahkan kalangan artis tentunya sangat antusias untuk menyiapkan baju lebaran bersama dengan keluarga Dan yang tentunya tidak luput dari perhatian para netizen atau para pecinta kaum selebriti ini adalah fashion anak-anak sultan Seperti contohnya Amina, Moana, Cipung yang lucu-lucu sekali Tidak hanya itu ada juga Ayu Ting Ting yang ternyata di Hari Raya Idul Fitri kemarin mengenakan baju yang merupakan pilihan dari ibu undat tercinta Nah bicara soal ATT pasti pada penasaran juga ya kiss lovers seperti apa sih sebenarnya kedekatan diantara Ayu Ting Ting dan juga Boy William Benarkah tahun ini Boy William hanya bisa mengirimkan hampers karena kebetulan sedang berada di Bangkok pada saat Hari Raya Idul Fitri Dan apakah benar meskipun sedang terpisah jarak namun keduanya tetap saling berhubungan dan tetap saling bervideo call mesra setiap harinya Aduh gemes banget ya kalau benar langsung aja kita simak informasinya dalam tayangan berikut ini Aduh gemes banget ya kiss lovers melihat anak-anak artis para bayi-bayi sultan ini apalagi saat menangkan baju lebaran yang elegan Dan jadinya makin kelihatan cantik makin kelihatan ganteng Hah rasanya pengen kita peluk gitu melihat foto-fotonya Gak hanya itu Ayu Ting Ting juga ternyata meskipun usianya sudah dewasa masih mengenakan baju pilihan dari ibu undat tercinta ya Ini sweet banget memang hubungan Ayu Ting Ting dan juga keluarganya Rasanya iri kalau melihat kedekatan kehangatan dari keluarga ayah Rozak Kita doakan yang terbaik ya untuk Ayu Ting Ting dan juga Boy William mudah-mudahan jodoh gak kemana Amin Megaseries Magic 5 memang selalu menampilkan kisah yang seru dan juga menarik Namun ternyata kisah para pemainnya juga gak kalah seru gak kalah menarik nih kiss lovers Seperti Sri Devi yang semakin dekat aja dengan Nizam Tidak hanya itu ada juga Bas Malah dan juga Raden Raka yang kian kompak Sampai mendapat dukungan dari berbagai pihak Dan ada juga Ebi yang katanya punya kisah cintanya sendiri Cinta lokasi dengan salah satu lawan mainnya Siapa kira-kira ya? Sementara itu dari series cinta yang tak sederhana Ada aktor senior Pierre Grunaud yang berperan sebagai Pak Prabu Dan tentunya beliau juga merasa sangat senang, sangat bersyukur bisa mendapatkan peran tersebut Langsung kita simak ya keseruannya dalam tayangan berikut ini Senang sekali ya melihat kedekatan dari para pemain series Magic Five ini Sepertinya mereka tidak hanya sekedar berakting tapi memang sudah kompak dan kekeluargaan sekali di kehidupan nyatanya Mudah-mudahan selalu akrab dan langgang persahabatannya Apalagi kisah cintanya ya kiss lovers Tidak hanya itu aku juga senang sekali tadi melihat Pierre Grunaud menceritakan seperti apa pengalamannya berperan sebagai Pak Prabu Apalagi katanya mendapatkan penerimaan yang begitu hangat dari para pemain lainnya dan juga kru sinetron cinta yang tak sederhana Seperti biasa kiss lovers jangan lewatkan ya keseruan 2 series ini tentunya hanya di Indosier Kiss lovers sudah terasa sudah sampai di penghujung acara dan sudah waktunya saya Conci Taker Online pamit undur diri dari hadapan Anda Karena sudah banyak sekali informasi seputar dunia selebriti yang kita bahas bersama di episode kali ini Namun jangan sedih seperti biasa saya masih punya kata-kata mutiara untuk menyemangati dan menambah kebahagiaan Anda hari ini Sejatinya tidak ada yang namanya kunci kesuksesan karena kesuksesan adalah buah manis dibalik perjuangan kerja keras dan juga kegagalan yang harus kita hadapi Sampai jumpa di lain kesempatan ya kiss lovers dan tentunya sen sayang untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda Bye